Al-Ambwa, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara, memenuhi ibadahmu juga hijrahmu. Waqaf, bahasa Arabnya waqaf. Waqaf secara bahasa maknanya adalah al-habz. Ya, menahan. Jadi waqaf itu ada yang ditahan, tertahan. Adapun definisinya menurut terminologi syariat, tahbisul asli wa tasbilul manfaati. Waqaf itu menahan pokok harta dan membebaskan pemanfaatannya. Misalnya tanah, ya, ditahan pokok hartanya, dibekukan dari segala bentuk kepemilikan. Sehingga tidak bisa dijual, tidak bisa dihibahkan, dan juga tidak bisa diwarisi. Kalau si pemilik hartanya meninggal dunia, maka ahli waris enggak berhak menuntut. Kenapa? Karena sudah dibekukan dari kepemilikan individu. Itu maksudnya, ditahan pokok hartanya, tanahnya dalam hal ini ditahan. Ditahan, enggak boleh dijual, enggak boleh dihibahkan, enggak boleh diwarisi. Wa tasbilul manfaah. Tapi, pemanfaatnya dibebaskan. Ya, silakan. Mau dimanfaatkan untuk bangun masjid, mau bangun musolah, mau bangun rumah tahfil. Ya. Atau apapun. Ya. Bebas. Yang penting untuk hal-hal yang membawa kebaikan. Ya. Nah, inilah bedanya antara wakaf dengan gadai. Walaupun dari satu sisi, sama-sama ditahan. Gadai kan barangnya ditahan. Saya gadai kan handphone, handphonenya ditahan. Enggak bisa dijual, enggak bisa diapapain. Ya, ditahan sampai kamu kembalikan pinjamannya. Maka handphone kamu dikembalikan lagi. Itu gadai ditahan. Ya, kesamaan dalam hal apa? Menahan bendanya, barangnya. Tapi dalam hal kepemilikan, kalau gadai enggak boleh diambil manfaat. Ini barang gadai yang saya pakai dulu deh, handphone saya rusak. Atau ada orang gadai kan motor, saya pakai motornya selama dia belum bayar hutang. Nah, itu kan enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Kalau gadai enggak boleh dimanfaatkan. Apa yang ditahan. Kalau wakaf, justru untuk dimanfaatkan. Ya, justru untuk dimanfaatkan. Supaya pewakaf dapat aliran pahala. Semakin banyak yang memanfaatkannya, semakin besar pahala yang dia akan dapatkan. Begitu. Jelas? Bedanya antara wakaf dengan gadai. Satu sisi, sama-sama barangnya ditahan. Perbedaannya apa? Kalau gadai, barangnya enggak boleh dimanfaatkan. Kalau wakaf, justru untuk dimanfaatkan. Misalnya saya wakafkan mobil saya ini. Ya. Untuk yayasan ini. Tapi kok enggak dimanfaatkan-manfaatin. Markit, terus sampai berdebu. Ya. Manfaatin. Ya, buat ngantar ustadz, buat jemput ustadz, atau buat ngantar orang yang sakit. Ya. Untuk keperluan. Sosial, dakwah. Silahkan manfaatkan. Tapi kalau mobil yang digadaikan, apakah boleh dipakai? Enggak boleh dipakai. Enggak boleh dimanfaatkan. Akhirnya semakin senang, semakin lama. Enggak ditembus. Wah, semakin senang dia. Ini kalau nyewa mobil sehari aja udah 300 ribu. Oh ya, ini gratis. Nah, makanya enggak boleh dimanfaatkan. Nanti jatuhnya riba. Ya, jatuhnya riba. Karena setiap akad pinjam-pinjam, kalau diambil manfaat dari akad tersebut, itulah riba. Begitu. Al-Fatihah. 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 Al-Fatihah.